Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA pada Jumat 29 Desember mengatakan sebuah konvoy bantuan ditembaki oleh tentara Israel di jalur Gaza. Meski tak menyebabkan korban jiwa, serangan Israel tersebut tetap saja merugikan. Menurut UNRWA, insiden tersebut terjadi pada Kamis 28 Desember sore waktu setempat. Sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, militer Israel telah menanggapi permintaan komentar tentang serangan itu. Mereka mengaku sedang menyelidiki laporan tentang insiden tersebut. Sebelumnya pada Jumat, Kepala Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menulis sebuah posting DX yang menggambarkan apa yang disebutnya sebagai situasi yang mustahil bagi warga Gaza dan bagi mereka yang mencoba membantu mereka. Griffiths mengatakan bahwa konvoy bantuan telah ditembaki tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang insiden itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.